Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan Tentu ini merupakan permainan yang kita tunggu-tunggu teman-teman Pertemuan antara Indonesia menghadapi tim Norwegia Dimana Grandmaster terbaik Indonesia saat ini Susanto Megaranto bertemu dengan juara dunia Magnus Carlsen Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Susanto Megaranto memulangkah dengan peon ke-4 Dibalas Magnus Carlsen kuda ke F6, kuda ke F3, peon ke E6, lalu C4 dibalas gajah ke B4 skak Magnus Carlsen memilih Bogo Indian Defense Gajah ke D2 menutup dan peon ke A5 Peon ke A3 mengusir gajah, Magnus Carlsen langsung menukarkan gajah Ia tidak mencoba memendurkan gajah tetapi gajah memukul gajah skak Menutupkan roh KD, disini kuda B ke D7 mengaktifkan diri dan masing-masing pemain melakukan roh KD Dimana kedepan benteng akan aktif B3 saat ini, dimana apabila peon melaju maka dapat di close oleh putih benteng ke E8 Untuk itulah E4 teman-teman Apabila disepilihkan langkah ini, semisal dengan H3 jelas cukup fatal karena E4 Karena apa? Tentu disini pertukaran terjadi Tentu saja akan ditukarkan dimana pada akhirnya bahwa Magnus Carlsen unggul satu perwira Tetapi tentunya yang dipilih oleh Susanto Magaranto yaitu langkah terbaik E4 Tetapi langkah ini pun mempunyai kelemahan Dimana juga menutup akses gajah Untuk tetap aktif mungkin salah satu opsi yaitu dengan kuda ke G5 Menjegah juga peon advance juga menekan peon teman-teman Sehingga H6, maka kuda dapat G4 Pertukaran peon terjadi lalu pertukaran kuda Dan kuda ke F6 mengaktifkan diri lagi-lagi menukarkan Ini pun masih cukup sebanding Dimana juga kita lihat bahwa gajah juga aktif Benteng juga sudah terhubung satu sama lain Dan ini pun masih terbuka teman-teman Namun rupanya kita kembali ke partia aslinya Di dalam posisi ini Susanto Magaranto langsung juga menghentikan peon dengan E4 Dilanjutkan kuda ke F8 dari Manus Carlsen mencoba mereposisi diri Juga mengaktifkan gajah ke depan Benteng Ki1 Gajah ke G4 Lalu D5 Juga langsung menutup posisi Kuda ke D7 Dan peon ke H3 mengusir gajah Gajah langsung juga menukarkan terhadap kuda Kuda menerima Lalu G6 B4 dilanjutkan Mulai juga mengambil inisiatif menyerang Benteng KiA7 Menumpuk benteng ke depan Dimana disini juga langkah tunggu Dari Manus Carlsen Kuda ke D2 Lalu benteng KiA8 Kuda ke B3 Dan B6 Teman-teman Lagi-lagi menunggu teman-teman Disini montri ke C3 juga menekan ke depan Maka terjadi simplifikasi dengan peon memukul peon pertukaran Dan H5 Dilanjutkan pertukaran benteng Dimana juga Susanto Magaranto Langsung juga melakukan simplifikasi teman-teman Dan kita lihat dimana di depan Di endgame Gajah akan bersaing dengan kuda Dan bagaimana Manus Carlsen melanjutkan permainan Ia menteri ke D8 Dilanjutkan kuda ke D2 Dimana ke depan dapat mereposisi diri teman-teman Atau bahkan juga mengetek Di dalam posisi H4 dimainkan Dimana juga meng-counter attack Juga membuka ruang bagi kuda Sehingga juga membuka akses bagi menteri Gajah ke E2 saat ini mencegah Kuda untuk aktif Raja ke G7 Menteri ke A3 teman-teman Kuda ke H7 saat ini mencoba mereposisi diri Gajah ke G4 mengancam kuda Kuda ke F6 Karena apa Manus Carlsen menginginkan G2 kombinasi kudanya tetap hidup Saat ini gajah ke D1 Dan kuda ke G5 Menteri ke G3 saat ini mengancam kuda Dan disinilah yang membedakan bagaimana pola pikir Supergirl Master juara dunia teman-teman Anda post video ini Apa opsi yang dilakukan oleh Manus Carlsen Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Percaya itu tidak Yaitu dengan menteri ke A8 Tanpa menyelamatkan kuda Disini Raja ke F1 Karena juga Susanto Magaranto memilih tetap gajah ini hidup Apabila dicoba menerima pengorbanan kuda Masalahnya menteri ke A1 Percaya itu tidak Bahwa disini juga gajah terjebak Kita lihat tidak bisa dilindungi Karena ada kuda Sehingga kuda ke F1 mencegah tim poskak Tetap dimakan saja teman-teman Menteri juga langsung memukul pion Masalahnya menteri ke I1 Kita lihat disini juga mengancam pion Apabila dicoba B5 menyelamatkan pion Kuda memukul pion disini pun Posisi dari Magnus Carlsen lebih baik Oke Dan bagaimana jika di dalam posisi seperti ini Raja langsung menghindar Tetap gajah hilang teman-teman Kita lihat Tidak mungkin pion diterima Kuda akan tumbang Apabila menteri ke E3 Maka menteri ke A4 mengancam pion B5 menteri ke C2 Kita lihat Disini kuda akan bebas bergerak Sedangkan kuda putih menjadi cuksuang teman-teman Inilah bagaimana pertimbangan Supergirl Master Magnus Carlsen Kita kembali Sehingga di dalam posisi ini teman-teman Langkah menteri ke A8 ini Merupakan sebuah keputusan yang luar biasa Raja ke F1 Menteri ke A1 saat ini Sehingga Raja ke I1 men-support gajah Barulah kuda menyelamatkan diri ke H7 Pion ke C5 dilanjutkan Kuda ke H5 Kedepan juga menempatkan ke posisi strategis Dan langsung juga balasan natural dari Susanto Megaranto G3 teman-teman Dimana menawarkan pion juga mengontrol petak penting ini Ternyata inilah pancingan Magnus Carlsen Sehingga putih jatuh dalam jebakan Untuk tetap sebanding memang cukup sulit untuk ditemukan bahwa kuda ke B3 salah satu opsi Dimana mengancam menteri Menteri ke A3 Gajah dapat memukul kuda pertukaran dengan harapan pion bertumpuk Kuda ke D2 Menteri memang juga memukul pion C6 Inilah salah satu terjadi Walaupun tetap Magnus Carlsen unggul pion ke depan Namun kita akan melihat bedanya teman-teman Kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi ini dipilih pion ke G3 Maka langsung saja dieksekusi oleh Magnus Carlsen Pertukaran pion terjadi Maka B5 teman-teman Kita lihat Ini cukup penting bagaimana pilihan Magnus Carlsen Selain juga memberikan pion ke depan Juga menyelamatkan pion dengan tempo juga Mencegah kuda untuk advance Menteri ke D3 saat ini mengancam pion Maka kuda ke F6 Kita lihat teman-teman Di sini C6 Karena apabila langsung diterima pion ini Masalahnya menteri ke C3 mengambil alih Oke Dan ini pun ke depan akan terjadi Tetapi terlebih dahulu C6 Menteri ke B2 Menteri memukul pion Menteri ke C3 teman-teman Mengancam pion Sehingga gajah ke F3 Di sini juga menutup Lagi-lagi inilah kombinasi yang coba dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen Kita lihat kuda sedang dipin Sehingga dipilih kuda memukul pion pusat Lagi-lagi mengorbankan kuda Tetapi apakah kuda ini dikorbankan? Tentu tidak Gajah menerima Maka menteri langsung juga ke C1 skak Raja ke E2 Kuda memukul pion G3 skak Lihat Raja ke F2 juga mengancam kuda Lagi-lagi ini juga teman-teman dibuat pertukaran Menteri memukul kuda skak Raja memukul kuda Menteri ke F4 skak Waktu yang sama mengancam gajah Raja ke G2 Menteri memukul gajah skak Raja ke F2 Menteri ke C2 skak Raja ke E1 Pion ke E4 Raja ke F1 Dan setelah menteri ke D1 skak Disini juga Susanto Magaranto menyerah Karena apa? Kita lihat pion ini akan advance ke depan Dan percaya itu tidak pion ini juga akan tumbang Semisal dilanjutkan raja ke F2 Maka tetap dilakukan skak Raja ke G1 Maka menteri ke G3 skak Kemana pun raja melangkah Pion akan tumbang teman-teman Dan keunggulan pion ini pun Dan ini pion bebas Jelas disini manus kalsen Lebih baik Bagaimana teman-teman Permanen yang cukup menarik Tetapi cukup diapresisi juga Bagaimana usaha Susanto Magaranto Dapat juga memberikan perlawanan teman-teman Tetapi setelah dibuat tentunya taktik Bagaimana dengan langkah menteri ke A8 Merupakan langkah Super Grandmaster teman-teman Inilah yang membedakan bagaimana Super Grandmaster Menghadapi level Grandmaster biasa Semoga permain ini bermanfaat bagi kita Dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya Dan berikut adalah hasil Indonesia menghadapi Norwegia Dan juga dari tim putri Indonesia menghadapi Spanyol Dimana Indonesia kalah 3-1 dari Norwegia Dan Indonesia tim putri memenangkan Mengalahkan Spanyol 2,5-1,5 Dan tentunya mari terus kita dukung Kita doakan atlet kita Indonesia Di dalam Olimpiadi Catur 2022 Salam catur toki Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye Terima kasih Terima kasih.